Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak tahu bahwa tidak tahu benar atau tidak katanya dari jeruan gitu ya padahal jeruan itu adalah makanan yang enak itu untuk orang-orang minang ya baik silahkan Dr. Rahmat waktu sepenuhnya nanti baru dilakukan diskusi silahkan Dr. Rahmat Berandi baik terima kasih Prof untuk kesempatannya juga untuk Bu Yairizal yang telah mengajak saya untuk hadir di dalam majlis yang berbahagia ini dan semoga disanah-san di mulia dari sekalian yang tergabung di dalam acara ini izinkan saya akan menyampaikan ayat-ayat Allah yang berada di dalam diri kita. Jadi kita terdiri dari berbagai unsur yang di dalam diri kita itu mereka merupakan sebuah sistem yang lebih canggih dari komputer manapun dan keseimbangannya kita punya kebutuhan untuk tetap menjaganya agar dia di dalam keadaan fungsi yang baik sehingga kita bukan saja tidak tergahu tapi kita dapat secara optimal menjalankan apa yang berupa titipan Allah berupa keraga kita itu sehingga kita bisa bergunakan untuk ibadah yang seoptimal-optimalnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai mitos dan fakta mengenai asam urat setelah itu nanti kita akan melakukan pembahasan sedikit yang nantinya tentu saja insya Allah akan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Saya izin share screen ya, Prof. Buya. Ya, lanjut. gambar ini menunjukkan bahwa kalau kita nanti diserang oleh timbunan kristal asam urat itu akan menjadi sakitnya bukan main seperti diilustrasikan di dalam gambar seperti ini tentu saja tidak seperti ini dalam keadaan sebenarnya tapi ini merupakan sebuah gambaran sampai-sampai kenapa penyakit yang terkait asam urat ini yang nanti salah satu manifestasinya salah satu gejalanya itu adalah mengenai jaringan di sekitar sendi atau di sendinya sendiri itu sakitnya itu bukan main jadi sehingga para ahli menamakannya dari dulu dalam sejarahnya disebutnya the king of the disease jadi rajanya penyakit dari segi sakitnya, nyerinya tetapi di lain pihak juga disebut juga the disease of the kings penyakit para raja karena dulu sejarahnya itu diderita oleh para bangsawan yang setelah mereka diner yang dengan makanan mewah pada saat mereka makan itu mereka baik-baik saja kemudian pada saat bangun pagi begitu dia turun dari peraduannya kemudian terasalah sakit yang sangat dan itu membuatnya menjerit-jerit karena memang sakit sekali jadi itu ada dua the king of the disease jadi rajanya penyakit dan the disease of the kings jadi kenapa dia banyak dimalami para bangsawan ada yang menderita penyakit terkait asam urat mungkin itu salah satu bangsawan ini mitos pertama asam urat ini hanya terkait dengan makanan berpurin tinggi jadi ternyata memang di dalam kenyataannya seperti apa jadi purin itu adalah sebuah bentuk protein yang sebetulnya merupakan hasil daur ulang dari inti sel tubuh kita maka faktanya meskipun asupan makanan berpurin tinggi dapat meningkatkan kadar asam urat faktor lain seperti faktor genetik juga berperan genetik dapat berpengaruh terhadap produksi dan pengeluaran asam urat dalam tubuh nanti akan dijelaskan seperti apa jadi tidak melulu dari makanan kemudian mitos yang kedua semua penderita gout memiliki kadar asam urat yang sangat tinggi ini juga ternyata pada faktanya gout itu adalah satu penyakit reumatik yang dinisbahkan terhadap tingginya kadar asam urat faktanya adalah tidak semua penderita gout memiliki kadar asam urat yang sangat tinggi beberapa orang dengan kadar asam urat yang relatif normal masih bisa mengalami serangan gout jadi serangan gout itu tadi sakit yang di sini dilukiskan biasanya dipangkal jempol kaki sakitnya bukan main jangankan kepencet kesentuh saja sakit kesentuh sama sarung saja orangnya pakai sarung karena sakit kalau kita lihat di sebelah kanannya ada gambar kristal-kristal asam urat yang mitos ketiga semua makanan yang berpurin tinggi harus dihindari sepanjang waktu ini juga mitos faktanya meskipun makanan berpurin tinggi perlu dibatasi tadi kita menyangkut mengenai masalah ini kelayakan yang kita makan kata Prof tadi kan jawaban itu enak ya memang tapi apakah memang semuanya tapi ternyata tidak semua orang harus sepenuhnya menghindarinya nah ini perubahan diet harus disesuaikan dengan tingkat individu dan sebaiknya dengan bimbingan profesional medis jadi karena memang ada tadi ada orang-orang yang di dalam keluarganya misalnya ada riwayat dengan asam urat tinggi atau apalagi sudah terjadi penyakit gout yaitu rheumatik yang terkait dengan tingginya asam urat maka tentu saja dia yang harus dibatasi jadi tidak semuanya kemudian ada lagi mitos gout hanya terjadi pada kaum laki-laki nah faktanya bagaimana gout memang lebih umum pada laki-laki tetapi wanita juga dapat mengembangkan kondisi ini terutama setelah menopaus ini nanti ada kaitannya dengan masalah hormon jadi kalau pada laki-laki itu begitu dia mimpi basah saja kalau dia punya keturunan atau punya adik keluarganya memang ada riwayat dengan tinggi asam urat maka dia sudah bisa mengalami serangan asam urat tapi sebaliknya kalau wanita nanti setelah menopaus baru bisa terjadi serangan asam urat itu pada kelajimannya seperti digambarkan sini kemudian ada mitos lagi jadi semua obat-obatan untuk gout aman dan efektif untuk semua orang jadi kita seringkali misalnya sudah merasa sudah tahu ah nanti obatnya ini untuk nyeri kemudian atau kita ke dokter kemudian diberikan satu obat lalu kemudian kita ah daripada ke dokter lagi ngantri lagi bayar lagi udah lah beli obat deweb lah nah itu misalnya itu nanti yang apakah penyataannya gimana nih efektivitas dan keamanan obat-obatan untuk gout dapat bervariasi antara individu ini penting untuk berbicara dengan dokter untuk kita masing-masing untuk memilih pengobatan yang sesuai dengan kebutuhanan kita karena nanti ada yang bisa nanti itu untuk mengatur untuk mengatur kadar asam uratnya ada juga nanti yang akan menenteramkan peradangan yang ditimpulkan oleh timbunan asam uratnya mitos yang ke-6 asam urat tinggi selalu menyebabkan gout ini kita diilustrasikan ini ada tes untuk asam urat bahasa Inggrisnya uric acid oleh karena itu nanti jangan terkecoh asam urat itu walaupun ada kata-kata urat sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali dengan kata urat maksudnya di dalam bahasa Indonesia urat yang butuh otot ure kalau kata bahasa kalau bahasa Minang barangkali tidak ada hubungan itu uric acid jadi asam urat berbakan terjemah atau transliterasi dari uric acid nah ternyata pada faktanya meskipun asam urat tinggi adalah faktor risiko utama untuk gout yaitu tadi permatikan asam urat tidak semua orang dengan kadar asam urat tinggi akan terjadi gout ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan gout nanti kita lihat apa yang berpengaruhnya antara lain misalnya juga walaupun tidak terlalu tinggi tetapi misalnya darahnya lebih bersifat pH-nya asam kemudian mitos yang ketujuh semua seafood makanan laut itu membuat asam urat meningkat nah faktanya tidak semua seafood membuat asam urat meningkat beberapa seafood memang memiliki kandungan purat asam urat atau purin yang tinggi seperti ikan tri dan sarden sementara yang lain seperti ikan salmon senderung memiliki kandungan purin yang lebih rendah nah kemudian mitos ke delapan hanya orang-orang dengan kegemukan atau obesitas yang meningkat risiko goutnya ini disini obesitasnya memang dihubungkan dengan berbagai penyakit dengan diabetes dengan ada obstructive sleep apno mungkin ada yang sudah pernah membahas dengan tekanan darah tinggi dengan kemarin sudah kita bincangkan mengenai osteoartritis dan juga dengan penyakit penyakit jantung faktanya bagaimana obesitas adalah memang salah satu faktor risiko tetapi gout dapat berpengaruh pada yang berat badannya normal juga karena faktor genetik dan asupan makanan juga berperan tidak hanya sekedar obesitas sekarang kita masuk pada fitos ke-6 asam urat hanya mempengaruhi sendi ini kan nyeri jadi nyeri itu makanya asam urat itu cuma hubungannya dengan sendi bagaimana kenyataannya secara ilmiah ternyata asam urat tinggi dapat berdampak pada organ lain seperti ginjal dan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius jika tidak diobati pada gambar ini foto ini adalah foto ginjal yang sudah mengalami gangguan dengan asam urat ini ada timbunan asam urat dan memang untuk diketahui bersama ini dengan USG nanti kelihatan ada timbunan asam urat di ginjalnya jadi bahwa asam urat ini merupakan penyebab ketiga terbesar setelah yang pertama adalah tekanan darah tinggi kedua adalah kencing manis dan ketiga adalah asam urat di dalam menimbulkan gagal ginjal terminal gagal ginjal kronis yang nantinya akan berujung pada harus cuci darah yang sebut gagal ginjal terminal kemudian mitos yang ke-11 yang terakhir yang disampaikan pada saat ini gout ini tidak bisa disegah atau diobati ini juga mitos karena katanya faktor turunan memang tidak bisa disegah tidak bisa diobati faktanya bagaimana gout ternyata dapat disegah dengan perubahan gaya hidup termasuk diet dan pengelolaan berat badan karena itu berpengaruh kemudian juga ada obat-obatan yang efektif untuk mengobati gout dan mengurangi serangan berulang kita masuk pada pembahasannya ini kita lihat asam urat ini di sebelah kanannya ada ilustrasi bahwa asam urat itu seperti jarum jadi nanti kalau dalam bentuk mikrot ini diperbesar beberapa ribu kali tentu saja Prof. Haril sangat sematahli dalam menggunakan mikroskop ini kita lihat ini ilustrasinya seperti ini jadi jarum yang dikit di kedua ujungnya itu tajam jadi nanti makanya kenapa kalau menimbulkan keserangan itu dia begitu nyeri samurat itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari metabolisme purin kenapa penting karena tingginya kadar samurat dalam darah dapat menyebabkan masalah kesehatan serius termasuk gout tadi kondisi ini tentu saja akan berpengaruh pada kualitas hidup sehingga membutuhkan perhatian khusus di dalam bensegahan dan penanganannya nah ini kalau secara mikroskopis seperti ini coba lihat tajam-tajam sekali dan ini ternyata juga ada milik asam urat tetapi ini di dalam pewarnaannya itu bukan pewarnaan sebeginya dengan adanya mikroskop yang pakai dark field mikroskopi bukan dark field polarized mikroskopi jadi polarisasi nah ini kalau ada polarisasi itu berwarnanya seperti ini jadi kuning orannya itu asam urat sedangkan yang lainnya yang biru-biru itu bukan asam urat walaupun bentuknya mirip mungkin itu suatu kalsium piroposfat dehidrat nah ini dari mana asalnya tingginya asam urat ini di dalam tubuh ternyata memang sebetulnya ada orang-orang nanti dibagi dua sebetulnya faktor risikonya itu jadi ada nanti yang memang terjadinya karena kelebihan produksi jadi salah satunya adalah misalnya enzim yang disebut sebagai santin oksidase merubah purin yang merupakan hasil metabolisme dari inti sel jadi hasil itu nanti diuraikan menjadi asam urat ini ini karena overproduksi overproduksi ini baik dari makanan dari jaging jaging merah terutama kemudian seafood udang kantuna kemudian kalau kita mungkin tidak akan minum bir kemudian juga dari dari dalam sendiri hilang kok hilang ya persentasin saya sumpah share ulang bisa lepas ya ya lepas iya gak kelihatan oke udah nampak ya sudah jadi ini ada yang memang terima kasih jadi ada juga memang karena sintesis purin di dalamnya misalnya pada orang-orang dengan adanya tumor ganas sehingga nanti akan menimbulkan namanya tumor lysis syndrome dan ini karena metabolisme purin yang memang karena gangguan itu jadi ada dua ini purin salvage sama pemecahan purin ini yang faktor risiko lain adalah faktor risikonya laki-laki walaupun tadi kalau pada laki-laki biasanya terjadinya sejak muda kemudian pada obesitas tapi obesitas juga bukan satu-satunya faktor risiko ini ada lagi nanti justru yang penurunan pengeluarannya melalui ginjal bisa karena memang penggunaan diuridika diuridika itu adalah untuk obat-obatan untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh kita yang bisa pada orang gagal jantung makanya nanti sering misalnya orang yang menggunakan obat-obat jantung dia menggunakan misalnya furosemid itu nanti kemudian timbul serangan kemudian juga orang-orang di ICU misalnya itu mendapatkan obat-obatan nanti yang mengandung di dalamnya asam asetosalisilat dalam dosis kecil itu justru dia bersifat menahan ekspresi asam urat dan juga ini adanya reabsorpsi di dalam prosesnya di dalam ginjal baik itu karena genetik maupun pemakaian alkohol dan ini semuanya tentu saja akan terjadi hiproyurisemia yang nanti akan dibuang melalui saluran serna dan saluran ginjal ini yang contoh dari seorang anak yang mengalami gangguan genetika yang nanti nantainya juga terkait dengan asam urat nama penyakitnya itu penyakit genetika nanti Lesley-Han Sindrom bagaimana gejalanya gejalanya biasanya disertai dengan tiba-tiba dengan nyuri hebat pada sendi yang kena ini yang klasik sebetulnya memang pada jempol kaki walaupun bisa saja pada punggung kaki walaupun bisa juga pada telapak kaki pada mata kaki pada engkel pada lutut bisa tetapi yang paling terkenal adalah ini sehingga ada namanya khusus ini namanya podagra dan sirinya itu dia bukan hanya nyeri nyerinya itu hebat bengbengkak seperti dilukiskan sini kemerahan dan panas begitu diraba nanti kalau misalnya ada yang misalnya kita rabah sendiri dia nyeri di dalam istilah kedokteran itu namanya alodinia dan tentu saja ini menimbulkan suatu peradangan yang hebat sehingga timbul rasa lemah dan ketidaknyamanan yang signifikan sehingga terjadi dampak terhadap kualitas hidup kalau terjadi serangan berulang serangan berulang itu nanti akan dilukiskan bagaimana berulangnya itu nanti makin lama makin kerap misalnya sehingga nanti lama-lama akan terjadi keterbatasan gerak gangguan tidur bahkan gangguan psikologis karena akhirnya nyeri kronis dan kalau terjadi terus-menerus tidak diatasi dengan baik maka timbunan kristal samurat itu kemudian tidak lagi menimbulkan nyeri yang hebat tetapi menimbulkan jendilan atau jendola seperti ini bisa di manapun bisa di kaki bisa di tangan seperti yang pada gambar ini jadi kalau dari kejadiannya tadi dari asalnya ada yang gout itu nanti yang akibat dari aromatik atau radang sendi dan jaringan sekitarnya karena asang urat itu namanya gout yang di dalam bahasa Indonesia namanya pirai kalau di dalam bahasa Sunda namanya kalingsir kalau dalam bahasa Minang gout itu kalau dalam bahasa ada yang primer itu yang tadi biasanya disebabkan karena adanya abnormalitas dari produksi asang urat itu adanya genetik tertentu dan ada juga yang tadi karena secara sekunder ini tadi pembagiannya yang ada juga dikukiskan bahwa terkait dengan penyakit-penyakit lain yang memang membuat inti selnya jadi lebih cepat lisis lebih cepat hancur sehingga nanti produksi dari atau keberadaan purin juga meningkat lebih banyak sehingga asam urat juga nanti akan jadi lebih banyak ini faktor-faktor risikonya tadi sudah ada menyangkut nanti ini lifestyle bahwa jaringan lemak kemudian daging merah dan seafood meningkatkan 41% sampai 51% walaupun enak kata prof tapi tadi kembali bahwa dia tidak pada semua orang seperti ini karena memang hanya orang-orang tertentu yang memang punya genetiknya sedangkan susu dan produknya justru dia menurunkan risiko sampai dengan 44% tetapi yang selama ini dimitoskan sebetulnya tumbuhan selain bayam kalau bayam memang lebih tinggi itu dia tidak ada hubungan sebetulnya tetapi kita di Indonesia memang anehnya orang sering mengeluh setelah makan sayur hijau itu nanti mungkin ada kaitannya dengan adanya gangguan tersebut ditimbulkan karena adanya asam oksalat bersamaan dengan asam urat jadi nanti akhirnya mengganggu pada ekskresinya nah ini alkohol tadi sudah kemudian juga minum-minuman bersoda hati-hati yang berasal dari buah-buahan maupun juga nanti yang pakai soda kemudian kopi teh ini juga nanti akan menimbulkan hambatan pada pengeluaran asam urat serta vitamin C dan obat-obatan yang nanti akan meningkatkan terjadinya peningkatan asam urat itu tadi jadi obat-obatan jantung siapa barangkali diantara para partisipan di sini ada yang menggunakan misalnya asetil salisilat yang dosis rendah yang 80 mg misalnya seperti tromboaspilat aspilat misalnya kardioaspirin jadi salisilat itu aspirin itu dia unik pada dosis besar dia 500 mg yang dipergunakan untuk obat demam atau sakit kepala dulu ada aspirin cap bintang 7 itu kan nomor 16 untuk sakit kepala nah itu justru dia akan meningkatkan pengeluaran asam urat tetapi kalau yang dosis kecil justru sebaliknya makanya nanti pada orang yang misalnya di ICU karena dia serangan jantung dikasih salisilat itu terjadilah gangguan karena asam urat diuretika tadi sudah disebutkan beta blocker kemudian obat hipertensi lain yang termasuk ACE inhibitor yang ada ujungnya pakai pril-pril gitu ramipril captopril yalisinopril dan lain-lain juga juga obat darah tinggi lain-lain yang menghambat reseptor ACE tapi kecuali losatan lalu yang menurunkan risiko ini adalah obat-obatan yang misalnya obat hipertensi juga tapi misalnya seperti amrolipin losatan sudah tadi fenofibrat ini adalah untuk menurunkan kadar lemak darah nah ini yang tadi saya maksud jadi dari mulai dari adanya peningkatan kadar asam urat disini disini yang ada high uric acid disini kemudian dia bulan-bulan tidak bergejala timbulah gejala sekali disini kemudian ada jeda waktu namanya disebut sebagai fase intercritical kemudian disini nanti jadi lagi antara 3-5 tahun kemudian dengan intensitas yang lebih tinggi ini disebut intercritical nanti diselang waktunya itu dia tidak terjadi apa-apa nanti ada lagi pencetusnya timbul lagi serangan misalnya setelah tahun ke-2 atau ke-1 makin lama dia akan semakin kerap serangannya mungkin dari 1-2 tahun sekali jadi 1 tahun sekali jadi 6 bulan sekali kemudian akhirnya jadi gaud yang sudah established ini namanya advanced gaud nanti sudah ada timbul biasanya benjolan-benjolan tadi di dalam tangannya jadi yang paling sering adalah ini pangkal jempol kaki tetapi bisa juga mengenai ankle mengenai tumit mengenai mata kaki mengenai lutut mengenai pergelangan tangan dan juga pada sikut biasanya dan biasanya walaupun tidak diobati orangnya tahan tidak ada akses ke dokter atau kemanapun tidak ada obat juga sebetulnya nanti akan hilang sendiri tapi itu tadi sakit dan biasanya nanti serangan ulang itu antara 3-5 tahun ini kalau sudah terjadi tofus ini namanya tofus jadi ini timbunan nasambulat jadi kalau misalnya dia bisa dikeluarkan kadang-kadang kalau sudah dia merasa terganggu baik bukan karena nyerinya tapi karena dia tidak bisa pakai sepatu dia masih pakai kesendal dan dioperasi isinya itu kristal asam urat dari kapur seperti kapur dibayangkan kalau seperti ini jadi ini dari hasil timbunan dari hasil karya akibat makanannya yang tidak dikendalikan nah tadi sudah ini kita lihat di sini digambar yang ini kristal di atas yang di bawahnya ini lelehan dari timbunan dari kristal asam urat seperti nanah tapi bukan nanah tetapi merupakan cairan yang isinya adalah mengandung asam urat kalau di ronsen juga ternyata bisa dipangkal jempol kaki yang sudah timbul utofus tadi yang dia rusak jadi dia kemakan desakan radangnya sehingga dia menjadi kropos seperti ini jadi seperti dimakan oleh tikus dimakan oleh tikus nah ini adalah obat-obatan yang dipergunakan jadi nanti ada obat-obatan yang sifatnya mengendalikan rasa nyerinya ada yang tergolong dalam obat-obat anti radang yang non-steroid ada juga yang nanti steroid ini corticoid dan juga nanti ada colchicin colchicin ini sebetulnya dari tumbuhan colchicina autumnale ini pengobatan-pengobatan yang untuk mengendalikan radangnya jika terjadi radang akibat tingginya kadar asam urat dalam darah tentu saja ini nanti harus dipergunakan dengan bijak oleh seorang dokter tidak bisa nanti bisa langsung digunakan sendiri karena tentu saja kita harus berbicara mengenai keamanannya jadi obat-obat ini tiga-tiga obat ini sama sekali tidak aman kalau dipergunakan sendiri jadi harus ada yang nyetirnya kalau ibarat mobil kelebihan dari colchicin ini dia bukan hanya sebagai kalau ada serangan tapi juga bisa dipergunakan untuk pencegahan pada saat seseorang mulai diberikan obat-obat penurunan kadar asam urat dalam darahnya karena asam urat ini juga uniknya dia juga selain pada saat dia tinggi kemudian dia melampaui kemampuan kelarutannya dia berpresipitasi dia mengendap timbul serangan pada saat dokter menurunkan kadar asam uratnya dengan obat-obat yang nanti di sini untuk menggunakan jangka panjang namanya santin oksidase ini juga nanti akan terjadi bisa terjadi serangan pada saat dia menurun mendadak karena adanya pelarutan kembali dari endapan asam urat yang berada di seni-seni itu sehingga dia menumbulkan serangan baru oleh itu nanti diberikanlah colchicin ini ini yang obat nomor 2 jadi pilihan pengobatan jangka panjang ini nanti ada bisa juga yang kalau misalnya dokternya melihat bahwa diperiksa urinnya dikumpulkan selama 24 jam kemudian dibawa ke laboratorium semuanya diperiksa apakah pengeluaran asam urat di dalam urinnya itu kurang dari 150 nah kalau kurang 150 dia berarti harus digunakan obat-obat yang dapat membuka pintu-pintu asam urat di ginjal namanya provanesin ini memang sudah susah di Indonesia sekarang lagi kosong tapi ada juga nanti yang namanya santin oksidase inhibitor ini obat-obatan namanya alopurinol kalau sekarang ada febuksostat misalnya ada lesin urat ini nanti untuk mencegah aktivitas dari santin oksidase supaya tidak berlebihan jadi untuk merubah purin menjadi asam urat nah ini ada obat-obat yang lain yang lebih maju tapi belum masuk ke Indonesia dan pasti lebih mahal makanan-makannya yang mengandung asam urat tinggi ini yang paling tinggi yang ditandai dengan merah lebih dari 150 mg purin pada setiap ons dari makanannya ciruan ini kemudian sardin tuna herring kemudian ini juga ekstrak dari kaldu dan juga kerang kemudian yang sedang ini daging-daging yang tidak bergaji kemudian ikan laut dan juga udang kemudian jamur-jamur tertentu nah tahu ini satu saja kalau dimakannya banyak kemudian ini cauliflower brokoli juga bayam asparagus ini mengandung asam urat yang menengah antara 50 sampai 150 mg per onsnya dan nanti kalau yang lainnya yang rendah di bawah 50 mg per satu onsnya ini adalah buah-buahan serta sayur seru yang lain selain yang disebutkan di sini kemudian ini juga ada almond kemudian juga tadi susu dengan produknya dan juga telur itu rendah kalau telur nanti kaitannya merahnya dengan kolesterol ini juga sama dengan ilustrasi lain nanti ini bisa di copy nanti di dalam bentuk PDF ini adalah kalau bisa mau dirinci kalau sumber makanan yang mengandung purin ini kalau dari hati ini paling tinggi dari liver kemudian dari ginjal kemudian dari unggas ayam kambing panggang dan ini seterusnya ke bawah dan ilasi juga ada tapi dia kan dikurang dari 50 jadi aman gak masalah kemudian nanti kita lihat di daftar ini hati pagi ternyata lebih tinggi hati ayam juga tinggi ternyata lebih tinggi daripada hati sapi jantung ayam enak-enak semua ini sate padang ya pro jal sapi jantung sapi ini kita lihat bahkan ada yang ikan segar yang digarami sampai 345 karena dia ada lisis ikan sarden ikan salmon cumi kemudian seafood kaleng hati-hati dan ikan asin juga ternyata tinggi jadi ini yang hati-hati kalau memang ada riwayat asam uratnya tinggi ini yang harus dihindari jadi kalau gitu mau makan apa nanti makan yang selain baik jadi setelah kita simak tadi kita bahwa asam urat itu adalah produk akhir dari metabolisme purin dalam tubuh manusia jadi itu adalah sebuah kenisayan itu menurut suatu-suatu sunatullah Allah mempergantikan antara sel-sel yang sudah tua itu nanti akan diganti dengan sel-sel yang muda nah sebagian dari antaranya itu inti selnya itu jadi purin nanti sebagian lagi nanti kan dibuang lewat ginjal lewat haruran usus sebagian lagi itu didaya gunakan kembali sebagai bahan dasar untuk sel-sel yang baru nah ini juga ada faktor-faktor yang berpengaruh itu faktor genetik yang berpengaruh jadi nanti pada orang-orang dengan misalnya keluarganya dari watas amurat hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan-makanan jadi dia walaupun halal tapi ada yang tidak toyip ternyata ya karena kalau dimakan nanti akan menimbulkan masalah kesehatan ternyata misalnya seperti tahu juga walaupun dia ada halal toyip karena dia tentu saja ada sumber kalsium sumber protein yang dari nabati tapi kalau dimakannya banyak itu nanti masuknya ke dalam isrof nanti masuknya jadi itu juga akan menimbulkan masalah itu nanti makanan-makanan yang berpurin tinggi itu nanti bagi mereka yang memang ada sejarahnya di keluarganya maka tentu saja harus sangat dibatasi kendangkan gaut adalah penyakit reumatik yang disebabkan ada kaitan dengan penimbunan kristal asang urat dan serangan gaut ini tentu saja nanti akan mengganggu pada kualitas hidup tidak saja pada saat serangan yang sangat nyeri tadi tapi juga nanti akan terbentuk timbunan-timbunan yang nanti bukan saja tidak indah bentuknya tapi tentu saja akan mengganggu fungsinya dan ini nanti tentunya kalau tidak mengendalikan diri maka akan harus menggunakan obat-obatan seumur hidup karena untuk mengendalikan kadar asang uratnya supaya nanti tidak mengendap tidak mengendap pada jaringan-jaringan yang ginjal dan lain-lain olehkan itu maka mari kita menjadi orang yang bijak di dalam makan karena makan saja dari mulai berdoanya saja misalnya bukan minta dilezatkan dan minta dikenyangkan tetapi minta berkah sama Allah bahkan di ujungnya sampai kita berlindung dari siksa api neraka segala kemudian juga pada saat setelah makan kita berdoanya juga kita ada hubungannya dengan memohon kita menjadi orang yang berserah diri kita kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kemudian kita memohon agar menjadi orang tetap orang jadi muslim pengelolaan asang urat yang tinggi ini melibatkan diet rendah purin tadi mengatur makanan kita menjaga berat badan yang sehat minum cukup air kira-kira untuk setiap kilogram berat badan ideal itu kira-kira 30 cc jadi kalau misalnya orang yang 160 tingginya kira-kira jadi dia 60 lah berat badan idealnya kira-kira walaupun ada yang rumusnya dikurangin 10% lagi kalikan 30 jadi dalam satu hari hindari makanan tinggi purin pengobatan jangka panjang nanti kalau memang sudah terjadi ya memang harus dipakai pergunakan jadi mari kita jaga kesehatan badan kita dengan mengelaksanakan pola hidup sehat dan menjaga berat badan menghindari konsumsi alkohol jadi alkohol itu bukan kalau buat kita barangkali bukan minum bir tapi alkohol yang terkandung misalnya dalam tape tape uli misalnya seperti tape ketan tape peyum tape singkong juga dari buah-buahan yang mengandung alkohol seperti misalnya durian nangka itu sempedak itu juga nanti harus dihindari dan air tadi ya nah ini jadi itu yang bisa saya sajikan pro untuk kita barangkali kalau ada pertanyaan ada diskusi dan ada masukan saya yakin juga disini ada yang ada mungkin lebih memahami mengenai asam purat dan gaut daripada saya maka saya terbuka dengan segala kerendahan hati memohon petunjuknya dan terima kasih untuk perhatiannya mohon maaf atas kekurangannya dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan sekian bro saya kembalikan lagi kepada pro dan bu ya terima kasih baik terima kasih mencerahkan kita ya tentang penyakit gaut dan asam purat saya lihat sudah ada yang bertanya ini silahkan